Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada Nah untuk video kali ini aku akan mengawali dengan unboxing belanjaan aku Sebenarnya ini aku belanja kemarin dan baru aku unboxing di pagi hari ini Aku ini belanja khusus untuk perbumbuhan dapur Aku tidak belanja sayuran karena biasanya untuk saat ini aku belanja sayurannya itu di tukang sayur yang lewat di depan rumah Jadi ini aku menyempatkan diri untuk belanja perbumbuhan di pasar Sebenarnya bukan pasar sih, ini tuh kayak pokok sayuran tapi dia tuh komplit banget itu Dan sebenarnya jujur sekali aku belum tau pasar di daerah rumah aku tuh dimana Karena aku baru saja menempati rumah ini baru satu bulan setengah ya Dan aku belum nyari pasarnya dimana Eks mungkin kalau misalkan aku nanti udah rajin banget itu aku bakalan belanja di pasar Dan aku akan mencari pasarnya tuh dimana Dan untuk saat ini aku belanjanya tuh di tukang sayur sama di toko sayuran gitu yang super lengkap Nah ini beberapa bumbu yang aku beli karena aku nyetoknya tuh gak terlalu banyak gitu karena belum ada tempatnya Sekali kalian lihat sendiri tuh tempatnya tuh seadanya banget Jadi aku gak mau menumpuk barang banyak gitu karena memang belum ada tempatnya Males kalau berantakan karena memang rumahnya masih berantakan Jadi kalau banyak barangnya tuh semakin berantakan jadi pusing gitu loh liatnya Jadi ini aku belanja yang sekiranya aku akan pakai di beberapa minggu ke depan Nah ini aku udah tempatkan di tempatnya masing-masing walaupun apa adanya ya raknya ya Dan ini aku mau unboxing belanjaan perbumbuan dapur Seperti bawang lerang, bawang putih, cabai dan apa itu lain-lain ya Ada bawang bombay juga ini tuh aku belanja seperti ini Itu habis Rp114.000 guys ini cuma beli bumbu doang ya Ternyata belanja sayur dan perbumbuan itu juga agak lumayan nihil Karena sebelum-sebelumnya aku tuh gak pernah belanja Ya gimana masih ikut orang tua ya yang belanja orang tua aku cuma ikut makan doang gitu Gak mikirin harga cabai, harga bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya Sekarang aku paham betul Kalau belanja segini aja itu sudah habis Rp100.000 ke atas gitu loh Nah ini tuh pertama kali aku menyempatkan diri untuk menge-prep food Apa ya bahasanya? Pokoknya inilah aku akan menyimpan lombok-lombok ini Cabai dan bawang merah bawang putih ini di kulkas Karena sebelumnya aku belinya tuh gak yang banyak langsung gitu loh Aku belinya tuh dari tukang sayur tuh cuma Rp1.000 itu biasanya Rp3.000 Jadi sekali masa habis, sekali masa habis kayak gitu sih Dan aku udah agak memberanikan diri untuk ya kayak gini lah maksudnya Beli cabai agak lumayan banyak, beli bawang merah agak lumayan banyak Nah ini aku akan mencoba nge-nyimpen di dalam kulkas Karena kalau misalkan beli yang banyak sekalian gitu Itu tuh agak murahan gitu ya daripada kita beli yang sedikit-sedikit gitu loh Dan ini juga agak memakan waktu karena aku punya bocil itu agak repot Dan ini aku belajar menyempatkan diri Aku membuat food prepnya itu tuh pas saat anak tidur Ini di pagi hari ya anak aku belum bangun Dan ini ternyata tuh waktunya agak kemakan banyak gitu loh Tapi nanti untuk ke depannya itu lebih enak sih kalau mau masak tinggal satet-satet gitu aja Nah semoga aku selalu rajin untuk nge-food prep kayak gini Jadi aku disini belum beraniin food prep makanan Eh makanan maksudnya kayak sayuran, tahu, tempe, ikan dan lain-lain gitu Karena aku belanjanya tuh sehari belanja, sehari belanja gitu loh Tiap hari belanja gitu loh Karena aku disini juga agak jauh pasarnya guys Dan aku juga belum ada motor Motornya tuh cuma satu aja dipakai suami Makanya kalau misalkan suami udah kerja yaudah aku cuma di rumah aja gitu loh Kalau mau belanja di pasar ya harus nunggu suami Tapi suami ini masih sibuk banget belum ada slownya Jadi yaudah aku belanjanya tiap hari aja di tukang sayur Walaupun harganya agak mahalan dikit Tapi gak apa-apa ya karena keadaan Nah ini aku lanjut mau mengupas bawang putih Dan ternyata mengupas bawang putih ini tuh bikin tangan aku agak pegel Karena jujur ini baru pertama kali aku nyetok bawang putih banyak Terus aku kupasin langsung gitu Biasanya tuh enggak guys Biasanya aku cuma tiap kali mau masak itu aku baru kupas bawang putih Aku baru kupas bawang merah gitu-gitu sih Karena gak punya stok banyak Dan karena ini aku sengaja beli stoknya yang banyak Jadi aku kupas terlebih dahulu karena tangan aku udah pegel Untuk bawang merahnya aku kupas besok-besok aja Ini aku simpen terlebih dahulu karena ini juga ada Udah agak siangan aku mau masak juga kan Ya ini aku tutup terlebih dahulu Oh iya untuk menyimpanan cabai itu biar agak awet itu dikasih bawang putih ya di atas Itu bisa bikin cabainya tuh lebih awet gitu Nah udah selesai aku akan masukkan ke dalam kulkas Siap jangan heran sama kulkasku yang kosong Karena disini aku belanjanya itu tiap hari Jadi belanja dimasak, belanja dimasak gitu Gak yang nyetok makanan gitu Enggak karena ya begitulah belum sempat untuk belanja ke pasar dan belum tau pasarnya dimana Jadi kulkas aku tuh selalu kosong kayak gini Isinya cuma air putih aja guys Nah lanjut aku akan refill perbumbuan di dapur aku ini Karena ini tempatnya udah lumayan agak lama kosong ya Ini ada kaldu jamur Karena ini kaldu jamur tuh aku baru pake beberapa hari ini sih Dan itu ternyata rasanya tuh enak Makanya ini aku akan menyetoknya Dan kemudian ada garam Yap Ini aku baru saja menyempatkan diri untuk refill Karena yang kemarin-kemarin tuh udah punya tempatnya Tapi gak aku masukkan ke tempatnya gitu loh Karena jiwa magerku yang merontah-rontah Nah ini tuh aku beli lada bubuknya itu sebenarnya tuh pengen yang masan besar gitu loh teman-teman Tapi ternyata tuh aku nyari tuh gak ada Badannya tuh yang sasetan kecil-kecil kayak gini Yaudah lah ya gak apa-apa Ini aku ada beli berapa ya Kayaknya 5 pisis Dan itu seumprit banget Kalian bisa lihat sendiri tuh sepojok toplesnya doang gitu loh Tapi gak apa-apa karena memang itu aku jarang pake sih Aku pakenya seumprit-seumprit Jadi kalo stoknya segitu tuh lumayan agak lama gitu untuk habisnya Dan next disini aku ada miri ya Ini kemiri juga aku belinya yang kepadahan udah bungkus Bungkusan kayak gitu kecil-kecil Itu bungkusan paling besar guys disana Itu aku beli 3 bungkus ya Karena satu bungkusnya tuh isinya cuma beberapa biji doang Dan untuk selanjutnya ini ada masako penyedap rasa kaldu ayam Biasanya aku pakenya bukan masako ini guys Aku pakenya tuh roiko Karena jujur Sebenarnya itu rasanya tuh lebih enakan roiko gitu loh Gak terlalu asin gak terlalu strong gitu loh Tapi ternyata si roiko itu pro si is-is itu loh Yang lagi viral itu Maksudnya dia kan pronya yang si is-is itu Makanya saya ganti menggunakan masako ini Yang pro PP Aku ganti aja guys Nah ini yang juga aku sebenarnya mau beli yang kemasan gede gitu loh Tapi gak ada adanya tuh yang kemasan kecil-kecil ini Yaudah aku beli satu rancang aja Dan aku masukkan ke dalam wadahnya Supaya lebih rapi dan enak dipandang gitu kan Nah akhirnya tempat perbuahan bumbuan aku itu sudah selesai dan berisi Nah untuk krak bumbunya ini aku akan bersihkan terlebih dahulu Walaupun ini dibersihkan setiap hari itu bakalan kotor setiap hari guys Kenapa? Karena di atas dapur aku tuh ada jendela yang lumayan besar Dan itu selalu aku buka Kemudian ada heksosnya juga Dan itu juga selalu aku nyalakan Jadi debunya kotorannya tuh sering masuk gitu loh ke dalam rumah Nah kenapa aku selalu nyalakan? Karena supaya udara di dalam rumah itu enak gitu loh Dan next disini aku akan masak menu simple aja Yaitu menu terong dicabein Ini aku mau bikin terong balado ya Karena kakak aku tuh mau main disini Tapi aku gak punya stok makanan Jadinya yaudah aku masak si terong ini aja Karena kakak dari suami aku tuh sukanya terong Kebetulan aku punya terong yaudah aku masak aja gitu Dan ini terongnya tuh aku beli satu bungkus Isinya tuh tiga biji Harganya berapa lupa Karena ini belinya gabungan gitu loh Emasnya tuh kalau ngitung tuh gak dihitung satu persatu Langsung globalan gitu Jadi aku gak tau ini harganya berapa Sebenernya harus tau lah ya Supaya bisa bandingin mana yang lebih murah harganya gitu Nah ini satu bungkus tuh aku masak semuanya Karena mau ada tamu ya kakak aku ya Kalau biasanya itu aku cuma masaknya tuh dua terong aja Karena dua terong itu juga gak habis guys Dimakan aku sama suamiku tuh Sariang tuh gak habis masih sisa gitu Kalau nah ini mau ada tamu yaudah aku memasak semuanya Dan ini aku masak tuh harus banget Dua tungku tuh nyala semua gitu loh Biar cepet Kalau misalkan satu persatu masak satu selesai Kemudian masak lagi Yang satunya selesai itu memakan waktu yang sangat teramat Lama banget Anak aku juga ini dibawa guys Dia tuh mainan sendiri dibawaku Gitu jadinya untuk meminimalisir waktu Ini aku masak semuanya gitu loh Maksudnya harus multitask Nah ini dia anakku tuh udah agak rewel gitu Jadi dia minta gendong yaudahlah ya Seorang ibu harus bisa masak sambil gendong Nyapu sambil gendong gitu pokoknya Oke guys segini aja videonya Karena ini sudah lumayan amat-ramat panjang Dan terima kasih sudah mendengarkan Ocehan-ocehan aku yang gak jelas ini Semoga video aku ini bisa menghibur Para bunda-bundi di rumah sana Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman See you the next video Sampai jumpa di video selanjutnya